Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik masih kembali di Dr. Ketua TV Rebengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dan kita masih berbincang dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri mengenai batu saluran kemih. Nah kita akan kembali melihat slide berikutnya. Kalau tadi ada slide dari Dr. Putri Santri, sekarang kita ke slide-nya Dr. Wenti ini. Mungkin apa yang akan dijelaskan nanti dok? Tentang diagnosanya, kemudian diagnosa bandingnya, apa yang mirip-mirip nih kira-kira ya. Terus komplikasi, apa yang terjadi jika tidak ditangani, kemudian pasti penanganannya dan pencegah. Betul, dan pengobatannya juga ya. Baik, silahkan dokter. Jadi untuk diagnosa, kalau dari kami, nanti pasti akan ditanyakan nih. Dengan pasiennya, apa saja keluhannya. Keluhan kayak yang dibilang Dr. Putri di depan tadi ya, biasanya keluhannya itu akan ada nyeri. Nyerinya sesuai lokasi terjadinya batu biasanya. Kalau kayak di gingjal, pasti nyerinya biasanya dibilang di punggung tapi di bawah dong. Atau di perut tapi di bawah. Tembus ke belakang, seperti itu ya. Kemudian bisa juga terjadi hematuria atau kencing yang disertai darah. Atau kencing yang berwarna merah. Biasanya mengeluh, kencingnya warnanya merah dok. Atau kencingnya pekat sekali. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda ya. Kemudian bisa juga ada demam ya. Ada demam, kemudian nyeri saat kencing. Kemudian kencingnya tidak tuntas, rasanya tersendat-sendat ya. Lalu kita tanyakan juga faktor resiko. Minumnya gimana? Banyak nggak Pak, Bu? Kemudian pekerjaannya apa? Karena salah satu faktor resikonya adalah imobile tadi ya. Kalau tidak banyak bergerak, pekerjaan yang kayak supir itu kan sulit lama ya bergerak. Kemudian riwayat menahan pipis atau riwayat keluarganya juga ya. Atau ada tidak riwayat batu saluran kemi sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah kita anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik paling sering itu adalah nyeri tekan. Nyeri tekan di daerahnya, biasanya pada daerah punggung bawah ya, akan dilakukan pemeriksaan nyeri ketok. Biasanya kita lapisin tangan kita, baru kita ketok ke daerah itu. Kalau nyeri, berarti sudut kosto vertebranya nyerinya berarti positif. Kemudian suprasifisis ya, di daerah dekat kandung kemi, ditekan. Biasanya ada tidak nyeri atau sakitnya. Nyerinya itu, kalau pada saat periksa, nyeri hebat atau nyeri gimana sih? Nah, kalau dia lagi kolik atau lagi serangan, itu bisa sangat nyeri hebat. Tapi biasanya itu nggak bisa lagi di anamnesa itu. Pasti sudah sangat nyeri dan biasanya tidak akan datang ke paskes, tapi langsung ke IGD. Biasanya ya, kalau masih nyeri-nyeri sedikit, itu biasanya kita tekan-tekan aja agak terasa nyeri dia ya. Kemudian biasanya penuh full blush. Karena tadi ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan aliran kencengnya tidak lancar ya. Jadi ada beberapa yang tersimpan ya. Kemudian bisa dilakukan juga colok dubur, tapi biasanya kalau di paskes pertama jarang ya. Colok dubur itu bisa untuk melakukan terabahnya batu atau tanda-tanda keganasan biasanya seperti itu. Nah, untuk pemerisahan labnya bisa kita lakukan pertama urinalisa. Cek urinnya ya, nanti dari warnanya, kemudian dari sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada kristal atau tidak, ada serpihan mineral atau tidak, ketahuan dari sana ya. Pihak urinnya juga ketahuan, apakah normal atau tidak. Kemudian kultur urin juga bisa, kadar klorida juga bisa, darah lengkap ya, untuk melihat ada-ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Lalu, faal ginjal, untuk melihat ada tidaknya penurunan fungsi ginjal. Karena tadi, yang paling ditakutkan dari BSK ini, batu saran kemi ini adalah mengganggu fungsi ginjal tadi. Bisa jadinya gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis. Nah, kalau pemerisahan penunjang ini banyak sekali macamnya ya. Yang pertama, abdomen. Jadi foto ronsen abdomen kayak di ujung itu ya, ada sedikit putih di ujung sini. Ini, itu tandanya adanya batu tadi ya. Oke. Nah, kemudian untuk melihat batu di daerah ginjal. Bisa di daerah ginjal atau di daerah salurannya tadi yang kayak selang antara penghubung ginjal dan kandung kemi ya. Kemudian bisa juga melalui intravenous filogram ya, untuk melihat anatomi dan fungsi ginjal. Ada juga namanya USG ya. Ini kayaknya udah familiar ya sama USG. USG itu bisa kelihatan nanti bentuknya, ukurannya, kemudian posisinya, lalu ada tidak sumbatannya. Kalau misalnya setelah dilakukan foto ronsen, IVP, USG, ternyata masih ragu nih. Maka dokternya akan menyarankan untuk melakukan pemerisahan CT scan atau MRI. Oke. Nah, ini dia kalau CT scan dia pasti akan lebih lengkap dan lebih jelas nanti ya. Kemudian MRI juga. Kenapa nggak langsung ini aja, langsung CT scan aja? Karena lebih jelas tadi ya. Ya, benar. Karena beberapa posisi kayak rumah sakit itu tidak tersedia. Kemudian biasanya dengan foto ronsen atau foto USG saja sudah jelas untuk menegakkan diagnosa. Ini yang kayak agak ragu-ragu gitu. Betul. Atau curiga mungkin terjadi keganasan. Jadi untuk menegakkan diagnosanya berdasarkan lokasi batunya. Kalau batunya di ginjal namanya nephrolithiasis. Kalau di ureter, uretrolithiasis. Kalau di kandung kemi, fisikolithiasis. Kalau di uretera, itu namanya uretrolithiasis. Oke. Ini nama-namanya ya kan? Terus kalau pengobatannya atau penata laksanaannya itu beda-beda juga atau sama? Beda-beda juga. Jadi bedanya ini tergantung dari pertama, besar batunya. Yang kedua, tempatnya juga mempengaruhi. Nah, kita masuk ke diagnosa banding dulu. Jadi yang mirip-mirip nih, apakah setiap ada nyeri pada pinggang atau kencing yang merah atau kencing yang sakit itu namanya batu? Belum tentu kan? Oke. Jadi jika dicurigai terjadinya kolik ureter atau nyeri pada bagian yang tadi, perlu dipertimbangkan kemungkinan bisa karena masalah saluran cerna. Karena kan mirip-mirip ya posisinya ya. Jadi tidak pasti itu akan batu. Bisa karena apendicitis, bisa kandung empedu juga ya. Kemudian kalau pada perempuan namanya aknexitis juga bisa ya. Bila terjadi hematuri, bisa juga dicurigai adanya keganasan. Karena tadi selain terjadinya perlukaan, kalau terjadi keganasan bisa juga menyebabkan di daerah situ mengalami luka. Oke. Akhirnya terjadi kencing yang berwarna merah. Kemudian pada batu ginjal dengan hidronefosis juga perlu dipertimbangkan kemungkinan tumor ginjal. Karena kalau misalnya ada curiga keganasan, dokternya biasanya akan menyarankan dilanjutkan dengan CT scan atau MRI tadi. Oke, baik. Kita jadilah iklan dulu dokter. Sebelum dilanjutkan tentunya, tetap bersama kami, pemirsa di rumah di Dr. Keto TV, Ari Bengkulu, bersama Keto Sehat.